It is time to football time Bersama saya Irwan Fajar dan juga ada rekan saya Akim Anggalan Sabutro Kali ini Football Time akan membahas tentang Persib Bandung Nah ini tidak mungkin yang diketahui dari Persib Bandung adalah tim yang belum terkalahkan gitu ya Di Liga 1 2021 Nah tapi menariknya ini di seri kedua Si Liga 1 2021 Robert Albert pelatih dari Persib Bandung ini Melakukan perubahan yang cukup besar gitu ya mas Khususnya di lingkungan pertahanan Nah seperti apa mas ya? Saya jelaskan lebih dahulu Nah ini perubahannya disebutkan mas Ilman tadi Benar itu berawal dari ketidak-ketidak sengajaan lah mungkin katakan-katakan gitu Karena memang dalam komposisi yang ada mungkin hanya tersedia komen tersebut yang akan kita share nanti Nah ini karena kemarin itu adanya kartu akumulasi kartu yang dialami oleh seorang adik idus Dan juga kurang fitnya sempat dinasir Akhirnya itu Oh dan juga ada satu lagi ya mas ya Pemain mudanya Yaitu Bayu Fikri yang dipanggil timnas O23 di bawah asuhan Cinta Ayang Jadi memang ada kesan gimana ya mas ya Terpaksa mungkin Awalnya seperti itu mungkin Nah benar ini apa ya perubahan yang dilakukan oleh Robert Albert ini Lebih tepatnya pada posisi pertahanan gitu ya mas Lini tengah ini beli depan mungkin sudah patent gitu ya mas Di striker sudah kembali tajamnya seorang Robert Lewis dan juga Geoffrey Dan di lini tengah sudah disegel oleh Mark Clark maupun juga Makasih ya Nah ini di pertahanan bukan di sektor back tengah gitu ya Pasti sudah ada Victor Ibu Nipu maupun seorang Nick Viper ya Nah ini yang jadi inovasi baru dari Robert Albert adalah di sektor back sayap gitu ya Setelah tadi mas memanfaatkan absennya Yana Adi Idris Sekarang atumulasi dan juga Supardi sempat malami cedera dan juga Bayi Fikri yang dipanggil timnas Nah ini menjadi kesempatan ini mas Jadi kesempatan bagi seorang yang nandu dan juga hand-hand yang dianggap Saya dikatakan kan memang stok yang paling paling tersisa di squad atau kedalaman skor persembahan itu mas Di sektor back sayap atau fullback kanan dan kiri ya mas ya Nah itu pertama dicoba itu pada pertandingan saat berada di Serikat II ya Nah itu malah berat mas Pertandingan awal di Serikat II berhadapan dengan sangkong ya kelasmen saat itu Nah di ujung tanduk kan kemarin itu bener-bener dari Robert Albert Karena kan sempat mengalami empat kali hasil berumbang beruntun Hasil buruk lah kalau dianggapnya bersih buruk Banyak desakan untuk Robert Albert Nah malah dengan adanya seorang hand-hand dan juga yang nandu dipasang sebagai teksan bagi diri Nah itu malah langsung memberikan tuah yang positif ini mas Bener banget mas Terbukti pada laga kontraboyanggara malah justru bersih Bandung itu clean sheet nih Walaupun sebenarnya kan ada ada kesempatan buat bayangkara FC untuk menjebol gawang Teja Paku Alam Tapi penalti Ezekiel dihasilkan pasti dihalau oleh Teja Nah ini akhirnya clean sheet Bener dan setelah itu yang nandu dan juga hand-hand itu selalu dimainkan sebagai starter gitu ya mas Pada tiga pertandingan terakhir saat berhadapan dengan PSJ Semarang dan juga berhadapan dengan PSJ Sleiman Dan terakhir saat berhadapan dengan Persibra Jayapura Nah ini apakah menjadi pilihan nanti kedepan-kedepannya atau malah nanti dikembalikan kepada pemain yang sebelumnya menempati posisi itu yaitu adalah Sepantin Asir dan juga Adi Nah ini kalau kita lihat nih mas dari pertandingan memang kalau kita lihat Zalnado dan Henen Erdiana kan sebenarnya itu kan Kalau Zalnado dan Henen Erdiana masih bisa dikatakan itu seringlah dipilih oleh robot abun mas Tapi kalau untuk Zalnado ini kan memang sempat itu juga mas sempat banyak desakan dari Boboto untuk mencoba kenapa Zalnado selalu dicadangkan Tampaknya dia mempunyai kompetensi untuk masuk sebagai inti ya karena disitu juga ada BPP yang sering digeser robot abun ternyata malah tidak membuahkan hasil Nah ini ini malah momentum buat Zalnado untuk menunjukkan diri ini mas terbukti itu dilagak kontra Persibra Persibra itu dua-duanya catatkan asis mas Zalnado catatkan asis untuk gol cantik kontrol wish melalui heading dan juga Henen berhasil mencatatkan satu asis kontrak Persibra juga tadi Untuk gol dari geofrika sekalian Tapi memang terbukti ampuh gitu ya mas meskipun sebenarnya sebagai eksperimen tapi itu malah membuahkan hasil Dan kemarin terbukti menggulung Persibra Jayapro dengan skor 3-0 Nah ini mungkin Robert Albert akan keterusan gitu Akan ketagihan memainkan Henen dan juga Janandu Henen sendiri juga merupakan mendapatkan julukan dari para Boboto Kenapa ya Tapi justru malah dengan menjulukan itu membuat Jalnado itu semakin percaya diri Bener banget Mas Nah ini kalau kita lihat memang dari statistik sampai saat ini Jalnado itu berhasil mencatatkan dua asis nih Mas Satu asis lainnya itu juga dicatatkan untuk wajar dulu sih mas melalui crossing Kulnya juga sama lewat heading Ini akan terbukti bahwa kualitas crossing dari Jalnado memang diatas rata-rata sebenarnya ya kalau diberikan kesempatan kalau henna dia nah itu terlihat tusukannya Mas ketika lain bersimpurah dia-dia overlap terus masuk ke dalam akhirnya bisa tuh membongkar sisi kanan sisi kiri pertahanan bersimpurah atau mengerikan kepada DOB jadi dua pemain ini memiliki spesialis berbeda tapi yang yang biasanya ditakutkan ketika back saya atau atau fullbacknya itu melakukan apa-apa melakukan itu ditakutkan akan terjadi saat serangan balik tapi terbukti keduanya tetap disiplin terus juga ada kemarin ada komentar Bogota yang mengatakan bahwa henna diana dantung biar ya tidak klop nah berarti yang di sisi kanannya bisa nah bisa jadi nanti buat henni nanti iya kan untuk kedepannya nanti skema ataupun pemainnya diturunkan oleh robot abad ini itu contoh ke henna diana di fullback kanan tapi kalau fullback kiri kemarin gimana nih Mas kontroversi kurang sebenarnya ada sosok adil terus nih Kenapa kok masih dicadangkan dan memilih dan akhirnya dimasukkan kalau di bawah gua itu kira-kira apa nih pertimbang dari robot abad ini kalau dari sudut pandang masih apa nih terkait dengan itu nah ini menarik ya Mas kalau di sekitar back sayap kanan mungkin menjadi kesempatan bagi seorang henna gitu ya Mas karena disitu dua pemain yang sebenarnya hanya menepati posisi tersebut seperti seperti itu kan sudah dari segi usia itu sudah tidak mudah lagi yang bisa lihat dan kemarin juga kondisinya tidak belum begitu bugar sedangkan untuk sempat untuk Ardis untuk bayi Fikri juga masih bergabung di timnas U23 kemarin baru menyelesaikan ya Nah tapi yang jadi aneh gitu kan di back sayap kiri ya disitu biasanya langganan Abdi Idrus nah hand-hand yang tadi yang anda tadi itu biasanya baru dimainkan ketika adi Idrus malam cedera gitu ya pada kemarin pada pertandingan beberapa pertandingan terakhir di seri kedua ini yang yang selalu menempati back sayap kiri nah ini yang jadi pertanyaan apakah posisi dari Sephardi ini akan tergantikan oleh yang nandu atau justru ini hanya karena adi Idrus itu belum dalam dalam performa terbaiknya Nah kalau mungkin kita tulis kalau performa jangan dong seperti ini nanti dicadangkan oleh robot Albert otomatis nanti skema permainan dan juga mungkin ada perubahan nanti dari hal tusukan Mas karena kalau kita lihatnya jalan itu aktif sekali melakukan crossing dan sebagainya crossingnya bagus buat dua kali terbukti waktu itu berhasil mencatatkan go itu juga ada adil dari seorang jalan jalan nando jadi kalau mungkin nanti jalan nando agak tersisihkan kembali karena adanya adi Idrus lah itu nanti mungkin hari perumah dari bander luis bisa jahat ini Mas karena dua gol itu kan berasalnya dari crossing dari seorang jalan nando mungkin memang apa ya seorang bander luis dan juga itu kan juga membutuhkan rumpaan-rumpaan crossing yang cukup matang gitu ya Mula mungkin saat adi Idris maupun Sephardi Nasir pada beberapa pertandingan awal itu memang tidak 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 memberikan hal itu banyak terisolir kalau kita lihat itu sedangkan kemarin saat diturunkan nya jalan nando juga itu terbukti mampu memberikan suplai bola kepada underwis yang juga di effect affecting spiritnya bagus keduanya karena kalau kita lihat dari postur kan juga pemain sayap kan memang pemain sayap able memang posturnya tidak terlalu tinggi dan juga kecepatan lari dan crossingnya juga mumpuni karena itu yang harus dibutuhkan oleh sosok fullback baik dari kanan maupun kiri nah ini berarti bisa dikatakan nanti posisi Sephardi dan arti terus terancam mungkin kalau Sephardi Nasir mungkin sudah agak lega ya karena memang dirinya menyadari ya Mas karena memang harus juga ada regenerasi di tubuh Persi Bandung karena Sephardi Nasir memang beberapa tahun terakhir itu ya jadi pilihan utama karena juga sebenarnya sebagai seorang kapten mungkin kalau Bayu Fikri kan memang kalau bisa dikatakan memang dia harus banyak mencari pengalaman juga belajar juga ya Mas karena dari beberapa laga kemarin juga kan kerap mis dalam melakukan marking kepada pemain lawan nah ini bisa jadi nanti momentum buat hand-hand untuk kip lah satu posisi di pulpe kanan tinggal jalan dan lagi terus nanti nah ini menjadi apa yang jadi persaingan yang cukup ketat bener banget ini saya kiri dari persibahan nah kalau keeper Mas keeper kira-kira gimana kita juga juga menariknya ada emnasir dan juga teja bakalang yang tetap ini sama-sama usianya sama-sama mengejar usia matang tapi ada yang satu yang dilupakan apa nih Mas Oh ini juga pemain yang sebenarnya tidak pernah dimainkan di Liga 1 atau juga di Liga di Persibadung di kompetisi resmi di Liga 1 tapi justru selalu mendapatkan panggilan dari timasi Indonesia itu mungkin kalau Sintayong punya klub sendiri bisa jadi perutahan rumah itu Mas di klubnya Sintayong nah ini kembali lagi soal tadi mas alu saingan di posisi pedagawang itu memang sih Badung memiliki setidaknya ada empat diper ya Mas yang berkualitas ada Imadi Wirawan sebagai senior dan juga ada Teja Pakwalang dan juga Muhammad Nasir atau Nido Nasir dan lagi keeper muda yaitu Akhil Saffi nah kalau dia dari persaingan mungkin Imadi Wirawan juga masih masih dapat masih sering diturunkan ya awal-awal musim tapi pada petang beberapa tandingan terakhir itu saya yang diturunkan bergantian adalah hijab Pako Alam maupun Muhammad Nasir karena kebanyakan Mardek ngalami cedera serius dan mungkin hati karena ini udah menginjak 39 tahun sama seperti Pak Dinasir tadi sudah patut sudah jadi sudah saatnya besok malah melatih mungkin kita tunggu kita baca nanti Mas terkait dengan perkembangan itu apakah Jal Nando itu bisa mengunci satu tempat utama di sektor kiri karena Helen bisa dikatakan potensinya lebih besar Mas ya untuk mungkin posisi yang ditinggalkan nanti oleh Superdinasi Nah kita tunggu aja Mas gimana tadi nanti atau besok ada pertandingan terakhir ya di kedua Robert Albert akan kembali menurunkan dua bag sayap Jal Nando maupun yang mudah pun yang senior sempat di Nasir ataupun juga adik terus ini patut ditunggu nah karena seperti yang diketahui Mas ini Persibadong akan mengakhiri seri kedua Liga 1 2021 dengan berhadapan dengan persihan alamauan yang lawan yang seharusnya mudah itu akan digelar di stadion Magwaja Sleman pada Kamis 4 November 2021 ini juga akan menambah rekor ambitensi Nah tapi kalau di laga terakhir di sini juga ada sosok yang bisa jadi nanti batu sandungan nih ingat mengetahui kelemahan dari persihan tapi apa tuh gaya Mas kita terakhir untuk soal klasmen Mas bagaimana Persibadong karena kemarin sempat muncak klasmen tapi kabarnya juga tergusir lagi nih ya nggak dingin lagi nih tadi kalau kita lihat dari posisi klasmen ini Mas ini terutama terkhusus itu ada di dua teratas karena ini persaingan ketat di dua teratas nih Mas sudah hampir merujuk seperti itu kita lihat dari hingga pekan ke-10 Bayangkara FC itu kejar-kejaran dengan Persibadong itu terbukti kemarin itu di pekan 10 sebelum Bayangkara FC itu bermain itu Persibadong berhasil naik nih ke puncak klasmen dingin ya tingin ya tingin katanya nah itu karena udah nggak kuat dingin lagi akhirnya digeser oleh Bayangkara pas ada pekan yang sama dengan setelah Bayangkara FC berhasil menunjukkan Persikapu 2019-73 dengan skor 1-0 akhirnya puncak klasmen kembali di tangan bayangkara ini bayangkara sama puncak klasmen pernah juga digalahkan oleh persibadong dengan skor 2-0 saat itu memang juga diluar prediksi sebenarnya benar banget karena kan memang disitu kojak gancing internal Persibadong tapi mah menang lah itu diluar prediksi kita semua nah ini kalau poinnya Mas nah dari Bayangkara FC sendiri juga tidak terlalu umbil jauh ya dari Persibadong yang rupakan lawan terdekatnya atau persaing terdekatnya yaitu Bayangkara FC dengan poin 25 itu hasil dari 8 kemenangan satu hasil imbang dan satu kekalahan ya dengan Persibadong di posisi kedua dengan 22 poin hasil dari enam kemenangan empat hasil imbang dan belum kalah ini yang jadi nilai pes dari Maung Bandung ini kalau selesai kul memang Persibadong ini berhasil unggul nih Mas ya nanti kalau mungkin di bukan 11 main dulu lagi kontra persela dibandingkan bayangkara puncak lagi Mas nah dengan 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 harapan bayangkara harus takut itu jadi pemindakan itu bisa-bisa kuncinya bisa kuncinya masih dari kedua tapi kalau bayangkara menang lagi kembali digusur Mas karena kan dari segi poin memang unggul bayangkara selesai tiga poin Persibadong hanya bisa diukulkan pada selesai kulit dan juga tidak kalah persaingannya juga Mas itu disitu ada PSC Semarang dari mafc dan Persibadong Sarabaya Balineti dan juga Persibadong Jakarta yang memiliki poin yang tidak jauh berbeda juga ini juga menjadi pemanas di papan-papan atas itu ya Mas tapi kita tunggu di perhari mafc ini Mas bisa nggak menggusur PSC Semarang juga bisa juga menggusur PSC Semarang masih bisa juga menggusur PSC Semarang masih tergusur kita tunggu nanti untuk rekab kesuruhan dari Pekan ke-10 Liga 1 2021 mungkin itu aja Mas yang indah kita sampaikan pada edisi football time kali ini kita tutup edisi football time kali ini dengan salam football time Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya